Pemerintah Kota Bandung menerapkan aturan baru dengan mewajibkan sertifikat booster untuk syarat bagi warga yang berada di ruang publik. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Wali Kota No. 80 Tahun 2022 yang baru diterbitkan. Saat ini capaian booster baru mencapai 35% dengan target 50% akhir Agustus mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal ini sebagai antisipasi dengan adanya penyebaran COVID-19 subvarian baru B4 dan BA5. Saat ini capaian booster di Kota Bandung sebesar 35% dan target akhir Agustus sebesar 50%. Pertama adalah bagaimana kita mengantisipasi peningkatan penyebaran COVID-19 karena adanya subvarian baru B4 dan BA5. intinya adalah tadi kami sepakat bahwa proses vaksinasi adalah salah satu ikhtiar kita mencegah penyebaran COVID-19. Dan tadi kami sampaikan, kita sepakat bahwa saat ini dosis 1 kita sudah diangkat 114%, dosis 2 kita sudah di 114%, dosis 3 kita saat ini masuk di 35% dan tadi kami sepakat semua. Di akhir Agustus, target dosis 3 itu di 50%. Oleh karena itu, untuk persempatan ini kami akan melakukan perubahan perwal, mensyaratkan beberapa persyaratan bagi masyarakat yang akan hadir di ruang-ruang publik seperti di stasiun, di bandara, terminal, mau ke hotel, mau ke mall, dan berbagai aktivitas lain, itu nanti akan disyaratkan bahwa mereka harus sudah mendapatkan vaksin dosis ketiga di perwal. Pemerintah Kota Bandung menyatakan saat ini PPKM berada di level 1, namun akan lebih memperketat ruang publik seperti pusat perbelanjaan, tempat rekreasi, taman, dan restoran dengan kapasitas 75%. Bahkan akan menyiapkan fasilitas vaksin booster di tempat keramaian, serta mematuhi protokol kesehatan minimal memakai masker. Tony Oktora, Bandung